Apakah kamu termasuk anggota masyarakat yang peduli lingkungan? Peduli lingkungan yang bisa kamu lakukan diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, masih banyak kepedulian yang bisa kamu lakukan. Misalnya, ikut melestarikan adat dan budaya di lingkunganmu. Apakah peduli lingkungan merupakan kewajibanmu sebagai warga masyarakat? Apa bentuk kewajibanmu yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Nah, anak-anak ibu, ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana? Anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4 M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Pembelajaran 6. Tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Bagaimanakah kamu menjalankan kewajiban, baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara? Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Setiap keluarga mempunyai peraturan yang dibuat secara bersama-sama oleh anggota keluarga dengan dipimpin kepala keluarga, yaitu ayah. Peraturan dalam keluarga mengikat semua anggota keluarga untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab. Dengan adanya kesadaran setiap anggota keluarga dalam melaksanakan kewajiban, akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan dalam keluarga. Kamu telah mengenal banyak kewajiban, baik kewajiban sebagai anggota keluarga, warga sekolah, maupun sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, kamu mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri dan lingkungan. Contoh kewajiban terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan dengan memperhatikan pola makan sehat. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. KD 3.7 dan 4.7 menuliskan perkiraan informasi dalam teks. Ada bacaan dengan judul, Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Ayo, anak-anak hebat, temukan kata kunci pada judul tersebut. Lalu, tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom berikut ini. Kemudian, setelah selesai, kamu cocokkan jawabannya dengan jawaban berikut ini. Kata kunci yang pertama adalah bahaya jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah Jajanan tidak sehat yang kita makan dapat membahayakan tubuh. Tidak semua jajanan di sekitar sekolah itu sehat. Terkadang, para penjual menambahkan bahan berbahaya pada jajanannya. Terkadang juga, jajanan yang berwarna mencolok justru berbahaya. Kata kunci yang kedua adalah dampak jajan tidak sehat. Perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci adalah Makan jajanan tidak sehat dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan kita. Jajanan yang tidak sehat dapat merusak organ tubuh. Dampaknya mungkin tidak langsung dirasakan, namun akan semakin berbahaya dalam jangka panjang. Mari anak naibat, kita baca teks berjudul Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Terik matahari seakan membakar siang, sekelompok siswa SD berhamburan keluar dari sekolah. Di depan sekolah, berbagai jenis jajanan sudah berjajar menanti pelanggan ciliknya. Panasnya siang membuat para siswa tak segan merogoh uang disakunya untuk membeli minuman dingin berwarna merah menyala. Sebagian lagi membeli bakso bertusuk lidi yang dicelup ke dalam saus yang tak kalah merah warnanya. Anak-anak tersebut tidak sadar betapa bahaya menanti mereka. Mereka tidak paham bahwa beberapa tahun ke depan, merahnya sirup dan saus tersebut akan menggerogoti organ tubuh mereka. Pengawasan badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan Masih banyak jajanan anak sekolah yang tidak sehat. Hasil pemantauan pangan jajanan anak berkisar 4-44% mengandung rodamin, formalin, borax, serta pemanis buatan dalam kadar tinggi seringkali ditemukan di antara jajanan di sekitar SD. Sesungguhnya rodamin adalah zat pewarna tekstil Sementara formalin adalah bahan pengawet yang juga dipakai untuk mengawetkan jenazah dan borax adalah bahan kimia yang kerap dipakai sebagai pencampur dalam pembuatan deterjen. Bayangkan reaksi organ tubuh kita ketika menerima bahan-bahan kimia berbahaya tersebut. Lingkungan di sekitar sekolah patut mendapat perhatian khusus terhadap bahaya ini. Mengapa? Siswa sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik dengan makanan yang berwarna-warni cerah. Oleh karenanya, sangat diharapkan peran sekolah untuk menyediakan kantin yang menjual makanan sehat. Menyikapi hal ini, Bepo menggalakkan aksi nasional menuju makanan jajanan anak sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Komunitas sekolah menjadi mitra yang akan diberdayakan untuk bekerjasama menjalankan aksi ini. Untuk itu, orang tua, siswa, dan sekolah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan bergizi, serta mengenal tanda-tanda makanan tidak aman dikonsumsi. Mari kita ciptakan generasi sehat melalui makanan yang sehat. Setelah membaca teks tersebut, apakah isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu tadi? Ya, tentunya sama ya. Isi bacaan sama dengan isi bacaan sesuai kata kunci berdasarkan judul yang telah ditentukan. Mulai sekarang, perhatikan jajanan sekolah yang aman, sehat, dan bergizi. Demi memenuhi kewajibanmu menjaga kesehatan tubuh, akan lebih aman bawalah bekal dari rumah yang lebih sehat. Dengan demikian, kamu telah melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri. Bagaimanakah wujud kewajibanmu terhadap lingkungan? Ikut melestarikan adat dan budaya di lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat, termasuk kamu. Yang ketiga, muhatan SBDP, KD 3.2, dan 4.2. Apakah kamu mengenal adat dan budaya di lingkunganmu? Banyak bentuk adat dan budaya bangsa Indonesia, seperti alat musik daerah dan lagu-lagu daerah. Dapatkah kamu menyanyikan lagu-lagu daerah yang ada di daerah tempat tinggalmu? Amatilah berbagai gambar permainan alat musik daerah berikut. Kemudian, nyanyikanlah satu lagu daerah. Yang pertama adalah gambar angklung. Perhatikan gambar angklung berikut. Nah, angklung ini berasal dari Sunda, Jawa Barat. Alat musik yang kedua adalah gamelan Bali. Ya, tentunya berasal dari daerah Bali. Kemudian, alat musik yang ketiga adalah Tifah. Berasal dari daerah Maluku dan Papua. Dan, alat musik yang keempat adalah Margondang. Berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, anak-anak ibu, dengarkan dan ikuti lagu Mariam Tomo berikut. Semangat ya! Terima kasih telah menonton! Oh, Mariam Tomo berikut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!